Ini gawat mas, ini kan ada padi Dan harus pagi-pagi sekali karena harus pakai tropong ini yang bagian pinggir-pinggir Nanti kalau tengah bebas kita lepas Karena abos itu kabutnya sangat kabut sekali dan bisa terbang kemana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah Wassukurillah walimatillah Walahola walakuwata ilabilah Salam sejahtera Posisi pagi ini Sedang ada di lahan Gusman Bojengoro Dan kita sedang melakukan tanam bawang merah Ini pagi sekali Karena habis ini kita akan on the way nganjuk Ngan terbenih ke Ponorogo dan Ngawi Jadi sengaja kita pagi-pagi Sudah ngonten Ini sedang dilakukan tanam bawang merah Dan saya ini bertempat di jalur Gaza Saya akan jelaskan dulu Pertama bedengan Ada yang banyak tanya bedengan Bedengannya ukurannya berapa Ini bedengan Ada yang 3 meter Ada yang 2 meter Ada yang 1 meter setengah lebarnya Dulu pas membuatnya kita tidak ngukur Jadi kurang lebih ada yang 3 meter 2 meter dan ada yang 1 meter setengah Sengaja kita kasih jalur Gaza Karena got kita sudah dalam Ini got kurang lebih dalamnya 1 meter Dan saat ini kita kasih air yang sangat banyak Tujuannya biar lahan itu lembab Karena jika tidak lembab Maka akan lama tumbuhnya Untuk sampai tumbuh Akan kita pertahankan kelembabannya Mau lewat kini loh Lewat kini Ayo Kak Popo Ini sesaat Sebelum nyepri Sebelum tanam Kita spray memakai Herbisida kontak Pratumbuh Dan M21 Kontaknya memakai Gramason Pratumbuhnya kita menggunakan Abos Dan untuk Decomposernya Kita menggunakan M21 Karena M21 ini Satu-satunya Decomposer Yang ada di Indonesia Yang bisa dimik dengan Herbisida Di samping saya ini Beliau adalah Saudara sepupu Dari Gusman Bojonegoro Mas Mualim Wisga asing Kijeningi Wis teko Luar Jawa Teko Aceh Teko Dinti Jadi Untuk kedepannya Ini tanaman Berhasil atau tidak Itu tergantung Mas Mualim Karena setiap hari Yang ngerawat Mas Mualim Memang Semuanya Dari Kebijakan Gusman Bojonegoro Cuman yang ngerawat Setiap harinya Mas Mualim Untuk Mas Mualim Bisa ditambahkan Bisa diceritakan Apa saja Yang dilakukan Sebelum Tanam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Dengan saya Mas Mualim Rondok terkenal bu Sek Indonesia Luar Jawa Bereng Nyimak Ya ini Mas Gusman Pada pagi hari ini Kita tanam bawang merah Yang di belakang rumah Dan ini Saya Tadi akan Menjelaskan tentang Penyeprean Herbisida Ini Terakhir Saya Sirat Atau saya siram Dulu Pakai air Terus baru Saya Spray pakai M21 Gramaxon Dan Abos Untuk ukurannya Itu Satu Per tanki Untuk Abosnya Pakai 50 mili Dan Gramaxon Itu Pakai 200 mili Terus M21 nya Dekomposernya Itu pakai 250 mili Dan Jangan Ditiru Kalau Belum bisa Menyepre pakai Abos Ini gawat Mas Ini kan ada Padi Dan harus Pagi-pagi Sekali Karena Harus pakai Tropong ini Yang bagian Pinggir-pinggir Nanti kalau Tengah Bebas Kita lepas Karena Abos itu Kabutnya Sangat Kabut Sekali Dan Bisa Terbang Kemana-mana Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah Cawantas Jadi Jelas Pemakaiannya Dosisnya Berapa Dan untuk Benih Yang kita pakai Sementara Yang dipotong Seratus Tiga puluh Seratus Tiga puluh Kilo Dan akan Kita coba Insyaallah Nanti kita akan Coba Dengan Pupuk Dua kali lipatnya Nanti akan Selalu kita Konten Setiap Mas Mualim Mupuk Akan Kita Usahakan Bisa Konten Agak Kesini Dan yang jelas Semoga Tanaman Gusman Bojonegoro Ini Bisa Finish Sesuai Apa Yang kita Harapkan Dan Biasanya Di bulan-bulan Seperti ini Di Bojonegoro Itu Serangannya Ulat Dan Gerandong Tapi Karena Keseriusan Mas Mualim Saat mengolah Lahan Ini Olah lahannya Lebih dari Satu bulan Semoga Kita Terhindar Dari Hama Dan Penyakit Bisa Lolos Sampai Panen Bisa Ditiru Cara-caranya Mas Mualim Nanti Untuk Nyepri Pakai Fungisida Pakai Insektisida Apa saja Dan Dosisnya Seperti Apa Karena Secara Tidak Langsung Nanti Apa Yang Dikerjakan Mas Mualim Itu Benar-benar Sesuai SOP Yang Saya Berikan Nanti Habis tanam Ini Disiram Lagi Banyak Yang Tanya Di Patrik Habis 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 Ditanam Habis Ditanami Terus Disirat Tipis-tipis Tujuannya Biar Umbi Itu Tidak Gerak Itu Terlihat Sepele Tapi Sangat Berpengaruh Banyak Petani Yang Tidak Baham Tentang Itu Jadi Dipatri Biar Dia Itu Tidak Goyang Biar Kokoh Nanti Setelah Tumbuh Ini Air Volumenya Akan Kita Turunkan Guys Karena Ini Air Benar-benar Volumenya Sangat Banyak Tujuannya Untuk Menjaga Kelembapan Tujuannya Itu Saja Nanti Kalau Sudah Tumbuh Volumenya Kita Turunkan Karena Bedengan Yang Terlalu Lembab Itu Bisa Mengundang Patogen Patogen Itu Jamur Yang Merugikan Terus Podo Meluntir Karena Musim Ini Tidak Menentu Bisa Dibilang Musim Kemarau Tapi Tiba-tiba Masih Ada Hujan Dan Kita Itu Harus Mengikuti Cuaca Jadi Tidak Harus Tanam Musim Kemarau Terus Aman Dari Jamur Tidak Untuk Saat Ini Jadi Ngitan Ganti Pindah Ngitan Ini Diangkat Kono Diangkat Sehingkono Ini Diangkat Kita Jalur Gejahnya Tidak Pakai Cangkul Kita Cangkul Tidak Cuman Kita Kasih Tengger Tengara Memakai Rafia Dan Kalau Ini Memang Sengaja Kita Cangkul Sekalian Untuk Jalan Oke Itu Sedikit Informasi Dari Kami Semoga Bermanfaat Dan Ini Kita Menggunakan Bibit Labuan Satu Yang Masa Dormansinya Kurang Lebih Masuk 5 Bulan 4 Bulan 4 Bulan Lebih 4 Bulan Kemungkinan Besar Ini Nanti 5 Hari Bior Dan Nanti Untuk Nyiramnya Kita Manual Dulu Karena Alat Nyiramnya Masih Tertinggal Di Dirembang Di tempatnya Pak Kades Didi Insyaallah Minggu Hari Minggu Depan Kita Kerembang Sembari Kita Membawa Benih Kita Mampir Kepati Dan Insyaallah Sang owner Dari Tajuk GY Akan Ikut Merapat Kerembang Berikut Masternya Cabai Kalau Kalau Mau Ikut Juga Bapak Kan Lombok Insyaallah Jadi Untuk Teman Teman Yang Dekat Dengan Rembang Bisa Sharing Sharing Nanti Di Lahannya Pak Didi Tetap Pada Slogan Kita Berbagi Kita Akan Mengurangi Ojo Bosun Tumindak Becik Kita Akan Sembari Jalan Keselatan Mundur Nganjuk Kita Akan Persiapan On The Nganjuk Langsung Melangkah Gak Bopo Oke Gak Kone Cup Ini Melangkah Melangkah Pong Pong Aku Liwat Gini Sorot Tengger Jalur Gajani Yang Bisa Kita Lewati Oke Oke guys Itu sedikit Informasi Dari kami Semoga Bermanfaat Apabila ada Masukan Atau Kritikan Atau Saran Monggo Langsung Bisa Komen Di Kolom Komentar Habis Ini Dulu Dulu oftentimes Angkat ished Okay Habis Ini Langsung Kita On The W Nganjuk Lila Ini Ada Yang Mau Jatuh Oke Alkohont Khamala Ikh Jangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh